Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan Di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik disini saya akan Memperlihatkan Ya salah satu Sifat Ada P3 Ya Ulama Yang perlu Kita simak bersama-sama kawan Yang perlu kita Contoh Nah ini adalah salah satu Diantaranya yaitu dimana Disini Imam besar khabut berjik sihab Ya Menerima Kamu atau sahabatnya Di kediamannya Yaitu Juga seorang khabut Nah disini beliau Ya Memperlihatkan kepada kita Semuanya Bagaimana Saling menghormati Bagaimana Saling menghargai Bagaimana Bagaimana Kerendahan hati Ini yang Makanya Saya lihat Habib Ujik sihab Imam besar Semakin banyak Dia menghormati beliau Semakin Semakin disini Kemudian Pasti ada Pro-dang kontra Itu sudah pasti Terjadi pro-kontra Di Kalangan Rakyat Indonesia Terkait Habib Ujik sihab Selama ini Ada yang senang Ada yang tidak senang Tentunya Dari Segi Kacamata Masing-masing Cara melihatnya Nah disini Saya hanya Mengajak kepada Sahabatku semua Dan berpesan Termasuk diri saya Bahwa Tidak ada Manusia yang Sempurna Tidak ada Sekalipun itu Ya Imam besar Habib Ujik sihab Ulama besar kita Beniau Bukan Manusia Sempurna Seperti Kesempurnaan Yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pasti ada Kekurangannya Baik itu Yang disengaja Maupun tidak disengaja Itu setiap manusia Jadi kalau kita Hanya Mau melihat Kekurangan orang Setiap manusia Maka tentunya Kita harus Koreksi diri kita Apakah kita Sudah lebih baik Daripada Orang Yang kita Terus Mencari Kekurangannya Karena Apapun Cerita Kawan Kalau kita Mau Melihat Fakta Belum pernah Terjadi Di Negara Kita Kita Ini Ada Seseorang Toko Bahkan Sekali Sekali Berbung Karno Itu bisa Mengumpulkan Jutaan Orang Dalam Satu Tempat Nah Itulah Peristiwa 212 Itu Dan Bahkan Pada saat 212 Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Pun Ikut Hadir Masuk Panglimatnya Ini Kapolri Dan Beberapa Menteri Lainnya Ikut Hadir Nah Orang Bilang Inilah Salah Satu Karomah Atau Karismatik Daripada Seorang Habib Benyik Siap Ya Ulama Besar Kita Nah Disini Juga Saya Berpesan Kepada Sahabatku Jika Sahabatku Rakyat Indonesia Ada yang Tidak Senang Dengan Habib Benyik Siap Mungkin Karena Ada Sesuatu Ucapan Atau Tingkah Laku Silahkan Tidak Senang Yang Penting Jangan Mencaci Jangan Memaki Jangan Menghina Jangan Memfitnah Ambillah Yang baik Pasti Jauh Lebih Banyak Yang Baiknya Daripada Yang Tidak Baik Beberapa Vaktu Lalu Sempat Kita Diskusikan Jangankan Terhadap Ulama Jangankan Terhadap Para Habib Kepada Sesama Manusia Biasa Seperti Kita Yang Awan Ini Harus Saling Menghargai Disitulah Kita Saling Mengingatkan Saat Ini Setiap Hari Terlalu Ramai Tempatnya Habib Beri Siap Bulam Besar Kita Dan Juga Kepada Sahabat Sahabat Yang Lainnya Yuk Mari Kita Tetap Jaga Persatuan Indonesia Persadaraan Jika Ada Mungkin Yang Dirasa Kurang Dipahami Bisa Bertanya Saya Beberapa Kali Ketemu Dengan Imam Besar Habib Berjik Sihab Pernalah Langsung Bertetap Muka Juga Langsung Di Megamendung Dan Saya Sudah Pernah Ceritakan Kisah Itu Di Channel Ini Juga Sudah Lama Tapi Ada Videonya Di Channel Saya Imam Besar Habib Berjik Sihab Juga Punya Teman Lintas Agama Baik Protestan Katolik Hindu Buddha Pengucu Dan Habib Berjik Sihab Juga Senang Membaca Buku-buku Bung Karno Itu Kawan Jadi Disini Kita Harus Bijak Kawannya Melihat Ambil Ambil Manfaat Yang Terbaik Ambil Ilmu Ilmunya Cernal Karena Kita Semua Akan Mati Jadi Perlakukanlah Semua Toko-toko Agama Kita Apapun Agama Mereka Yaitu Jangan Mencacik Jangan Menghina Toko-toko Agama Kita Baik Yang Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Kung Jangan Karena Yakinilah Toko-toko Agama Ini Lebih Memahami Lebih Mendalami Ajaran Agama Daripada Kita Yang Awam Terkadang Ada Orang Baru Sedikit Ilmu Agamanya Ibaratnya Baru Seujung Kuku Sudah Tidak Mau Kalah Debat Dengan Toko-toko Agama Ulama Apa Sebagainya Disini Saya berbicara Kawan Bahwa Sekali Lagi Tidak Ada Manusia Sempurna Setiap Manusia Terlahir Dengan Kelebihannya Masing-masing Dan Tentunya Dibuti Dengan Kekurangannya Masing-masing Kita Ambil Setiap Kelebihan Dan Kita Tutup Setiap Perkurangan Yang Ada Inilah Contoh Adat Etika Sopan Santun Rendah Hati Yang Dipertentukan Oleh Ulama Kita Contoh Yang Suri Taladang Semoga Kita Semua Bisa Seperti Ini Yaitu Salim Menghargai Dan Tak Lupa Kita Doakan Semoga Imam Besar Habib Nying Siap Dan Seluruh Rakyat Indonesia Kita Semuanya Kenantiasa Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur yang Panjang Dan Berkualitas Dan Dimurahkan Rejiti yang Banyak Dari Tempat Yang Alal Amin Merdeka NKR Harkamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diberk